Halo sahabat tani Kembali lagi di channel Dharma Tani Channel partanian padisawa Pada kesempatan hari ini Saya sedikit berbagi pengalaman kembali Dimana ada satu komentar ya Kemarin untuk mereview racun Ataupun pesticida untuk Mengendalikan warang Selain dari plenum Sudah kita siapkan Nanti kita akan Jelaskan satu persatu Jadi bagi teman-teman yang Baru bergabung channel ini Silahkan menekan tombol subscribe Untuk mendukung channel ini Terus berkembang dan tentunya Mendapatkan Pemberitahuan saat channel ini Memposting video terbaru Dan pastinya video yang bermanfaat Langsung saja teman-teman Efektifitasnya dan harganya pun juga ampuh Jadi kita asingkan dulu ya Kita akan membahas selain dari plenum Kebetulan di toko juga ada plenum Jadi ada beberapa merk ya teman-teman Untuk membahas miwereng Cuma tergantung tingkat serangannya ya teman-teman Jadi untuk pencegahan Itu bisa kita menggunakan Bahan aktif Sipronil ya teman-teman Bepronil ini juga bisa Tapi ini pencegahan Untuk Kelas ringan ya Kelas ringan sekaligus Bisa Mengendalikan Ulat penggerek batang Dan Penggulung daun Dan kemudian teman-teman Ini juga Sekelas di mehipo ini ya teman-teman Di mehipo ini juga bisa Mengatasi Mengatasi Wereng Jadi ini untuk Dosisnya untuk penggunaan Wereng ya Untuk Kelas rendah Untuk pencegahan ini Kita bisa menggunakan Dosis 75 Sampai 100 ml Per 15 liter air ya Ini juga cukup Ampuh untuk Mengatasi Sejenis penggerek batang Ulat penggulung daun Ulat kerayak Dengan dosis yang Tertentu ya Tentunya Jika Kondisi sudah Diambang batas Tidak akan efektif lagi Karena ini Sistem kerjanya Sistemik ya Ini bahan aktif Di mehipo Untuk merek dagangnya Banyak sekali ya Yang penting kita Ingat saja Bahan aktifnya ini Di mehipo ya Dan kemudian Untuk Dharma pas Ini juga bisa ya teman-teman Untuk mengatasi Wereng karena Bahan aktif BPMC ini Juga cukup bagus Untuk wereng Dan serta Ulat kerayak Serta Kutu-kutuan Juga bagus Bisa menggunakan Dharma pas ini Dengan dosis 50-70 ml Untuk wereng Untuk Sekala Serangan Yang Tergolong Masih ringan ya Jadi Ada pun juga Untuk Serangan Yang sudah Akut ya Yang sudah Kronis Yang cukup Membahayakan Sudah tidak Berjadik Dikendalikan lagi Dengan Yang sistemik Jadi ini Yang beberapa Ini teman-teman Yang beberapa Ini adalah Racun sistemik Untuk pencegahan Bisa untuk pencegahan Tidak harus Menggunakan Plenum Juga bisa Cuma untuk Plenum ini Kita cukup Efektif Karena kita Hanya memerlukan Aplikasi Sekitar Dua kali saja Ingat Jangan Di aplikasikan Setelah Diambang batas Hanya Sekedar Mencegah Jika populasi Di antara Rumpunan itu Sudah ada 30 Ekor Perumpun Kita bisa Aplikasi Plenum ini Pada umur Kurang lebih Sebelum Dia gunting Kurang lebih Umur 35 Atau 45 HST Kita aplikasikan Plenum Dan Setelah Luar malai Kita aplikasi Plenum Sekali lagi Itu cukup Ampuh Untuk Mencegah Penyebaran Pereng Dan Jika Kondisinya Sudah diambang Batas Sudah Tidak Bisa Dibantilkan Lagi Jika Sudah Ada Yang Gosong Kita Bisa Menggunakan Merek Dagang Astetrin Ataupun Bahan Aktif Super Metrin Cuma Ini Cukup Dewas Padai Karena Ini Sangat Kontak Sekali Ini Cara Aplikasinya Harus Dikenakan Kepada Sasarannya Langsung Ke Bawah Pangkal Batang Pati Ataupun Ketarget Pereng Yang Terkena Dan Akan Terkontak Terkontaminasi Langsung Akan Lewas Dan Ini Bisa Digunakan Dosisnya Kurang Lebih 40 Sampai 50 Mili Untuk Pereng Bahan Natip Sipermetrin Jadi Ini Tidak Ada Klor Pornipos Untuk Cukup Membahayakan Seperti Merek Dagang Starban Itu Akan Mempercepat Penyebaran Ataupun Penetasan Weren Yang Sudah Ada Di Tanaman Kita Dan Yang Untuk Terakhir Ini Sudah Tidak Asing Lagi Sudah Familiar Kuradan Kuradan 3GR Kurator Dan Lain Sebagainya Ini Cukup Ampun Mengetasi Weren Ataupun Sudah Kondisi Yang Sudah Diambang Batas Jika Ada Sudah Ada Yang Gosong Ataupun Kita Melakukan Pencegahan Untuk Sekaligus Pengerek Batang Ini Cukup Bagus Kita Cukup Taburkan Saja Tidak Perlu Capa Mengendong Perair Jadi Kita Cukup Taburkan Dari Pematang Atau Kedalam Ataupun Campur Kupuk Ini Dosis 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 Untuk Mengendalikan Orang Kurang Lebih Sekitar 16 Kilo Atau 8 Bungkus Ini Untuk 1 Hektar Jadi Kurang Lebih Kalau Untuk 1 1000 Meter Kurang Lebih Sekitar Berapa Ya Dibagi Sendiri Saya Saya Tidak Punya Kalkulator Jadi Ini Untuk Dosis Per Hektar Sekali Aplikasi Sekitar 18 Kilo Eh 16 Kilo Atau Sekitar 8 Bungkus Ini Semua Kutu-kutuan Wereng Dan Lain Sebagainya Termasuk Penggerek Batang Ini Akan Ludes Bahkan Sekarang kerjanya Cukup Kontak Setelah Kita Tabur Dia Akan Terkena Aroma Aroma Dari Peradan Ini Wereng Akan Gubur Berjatuhan Cuma Ini Tidak Dianjurkan Diaplikasikan Pada Saat Sebuah Keluar Malay Karena Ini Tergantung Inseksida Yang Berbahaya Karena Kacukurun 3% Ini Cukup Bahaya Karena Akan Diserap Oleh Tanaman Takutnya Nanti Jika Padi Sudah Keluar Malay Nanti Akan Mengandung Inseksida Ini Jadi Tidak Dianjurkan Untuk Padi Pada Keluar Malay Jika Padi Sudah Keluar Malay Dan Perannya Sudah Diambang Batas Maka Gunakan Saja Asetrin Dan Ingat Aplikasi Asetrin Ini Tidak Cukup Sekali Minimal Kita Akan Mengulang 3 hari Atau 5 hari Sekali Karena Sudah Akut Sudah Kronis Jadi Mau Tak Mau Kita Harus Membutuhkan Waktu Tenaga Dan Gaya Yang Banyak Sekian Dulu Teman Teman Untuk Video Kali Ini Jadi Beberapa Varian Radun Yang Saya Rekomendasikan Untuk Mengatasi Weren Dan Lainnya Semoga Videonya Bernapa Dan Salam Sukses Selalu Untuk Kita Semangat Bertani Salam Macul Nusantara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh